oke nah alhamdulillah guys bisa dapat sctp indosiar moji mentari nah ini dia yang kita cari ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subital jumpa lagi di channel yang membahas antena TV digital dan para bola Oke ini adalah video lanjutan yang kemarin yaitu review serta kita rakit antena panjang 2 meter setengah Kobe Oke ini dia setelah dirakit dan sudah saya pasang di tiang bambu dan kita akan tes di halaman rumah saya sebelumnya ini jong ya guys gak dapat siaran satupun kita coba dengan memakai antena panjang ini apakah bisa mendapatkan siaran ataukah sama saja dengan antena-antena yang lainnya Oke ini untuk panjang bambunya saya sudah ukur 6 meter guys jadi seukuran besi ya seukuran besi satu lente yaitu 6 meter Oke lanjut ke video berikutnya Oke guys kita lanjut ini untuk antenanya sudah terpasang dengan ketinggian bambu 6 meter dan saya coba tidak memakai booster guys dina Nah jadi kapalnya langsung terarah ke STB guys tanpa memakai booster dan kita coba lihat kita scan ya dengan pengaturan daya antena op Nah ini adalah kode pos kode pos wilayah saya guys tepatnya di camis Oke bismillah set Oke sahabat sebelumnya di sini jong ya tidak dapat siaran satupun saya sudah coba beberapa kali dengan antena-antenanya yang berbeda namun masih jong karena kan disini di pedesaan di kampung jadi untuk siaran TV digital sangatlah sulit dan semoga saja dengan antena ini yang panjang 2 meter setengah kurang lebih bisa menangkap siaran TV digital Oke nah Alhamdulillah bisa dapat SCTP Indosiar Moji mentari nah ini dia yang kita cari ya untuk bisa nonton Liga 1 guys dari Liga 1 Alhamdulillah ternyata bisa dapat di 50% ya 45% sudah dapat satu MUX satu frekuensi yaitu SCTP semoga saja bisa menambah lagi untuk RCTI belum dapat guys MNC Group belum dapat kita tunggu lagi guys kita tunggu 61% nah 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 ada timbul ya biru hijau nah TPRI guys lumayan nah ada Trans7 juga TransTV Trans7 CNN CNBC Indonesia HD di 80% kita tunggu apakah ada penambahan channel semoga saja bisa menambah lagi untuk RCTI untuk RCTI belum dapat guys MNC Group belum dapat masih kosong oke 95% dan akhirnya selesai juga nah ternyata total dapat eh 9 channel guys 9 channel ya TPRI Trans7 dan juga Trans7 dan TPRI wih Alhamdulillah guys Oke kita lihat untuk sinyalnya guys pergerakan sinyalnya wih lumayan gede guys 86% untuk kualitas kekuatannya 87% kualitas 82% dan bernya lumayan hijau sedikit lagi pul ya guys oke sahabat ICP digital ternyata untuk antena ini saya rekomendasikan buat sahabat semua yang mengalami kesulitan yang mengalami kesulitan untuk menangkap siaran TV digital semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe sampai ketemu lagi di video SCP digital selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati